Sementara itu pemirsa, hingga penghujung tahun 2021, Polres Batanghari belum ada menemukan atau mendapat laporan dari masyarakat mengenai kehilangan anak yang diperdagangkan hingga keluar daerah. Viralnya kasus perdagangan anak di kota Jambi saat ini menjadi momok menakutkan oleh masyarakat. Namun pihak Polres Batanghari mengklaim hingga penghujung tahun belum ditemukan kasus perdagangan anak tersebut. Kandit Perlindungan Perempuan dan Anak Ibda Al-Zubi Ebaran saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hingga penghujung tahun 2021 belum ditemukan kasus perdagangan anak yang saat ini viral di tengah masyarakat. Dikatakan Kandit, Polres Batanghari memang terus melakukan pemantauan dan patroli rutin untuk menghindari terjadinya kasus kriminal di wilayah hukum Polres Batanghari. Kandit mengimbau agar orang tua melarang anak jika keluar tanpa izin. Terlebih pada malam pergantian tahun ini. Sebab malam pergantian tahun ini jika tidak hati-hati maka akan berakibat fatal. Selama saya menjadikan IPPA kurang lebih selama setahun ini, Alhamdulillah di, khususnya di wilayah hukum Polres Batanghari, kami masih belum menemukan adanya kasus perdagangan anak sejauh ini. Jadi kami juga rutin melaksanakan kontroli ke tempat-tempat penginapan atau yang lainnya, melaksanakan patroli lah dengan koordinasi juga dengan UPT DIPPA dan PKP SOS. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kasus perdagangan anak. Nah kalau kita lihat ya Kak, untuk potensi di Batanghari ini seperti apa Kak, kondisinya? Apakah aman? Sejauh ini untuk perdagangan anak, Alhamdulillah aman-aman saja. Kami juga dari Polres Batanghari turun ke desa-desa melalui Babin Kapnimas dan Babinsa ya, dibantu dengan aparatur besa, rutin melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terkait perdagangan anak atau perdagangan manusia. Terima kasih telah menonton!